Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Ayah Eki dalam skenario kasus Vina Cirebon, Sandiwara Ibtu Rudiana Jebak Liga Akbar. Sejumlah kebohongan yang disampaikan Ibtu Rudiana, Ayahanda Eki, pacar Vina Cirebon, dalam kasus pembunuhan anaknya, perlahan mulai terbongkar. Bahkan, Ibtu Rudiana disebut sebagai dalang skenario pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, sehingga tidak bisa terlacak. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana diketahui yang melakukan penangkapan terhadap tujuh terpidana saat sedang nongkrong di depan SMP 11 Kota Cirebon. Para saksi yang diperiksa tahun 2016 juga rupanya dipaksa mengubah BAP sesuai skenario yang sudah ada. Padahal isi BAP itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Teman dekat Eki, Liga Akbar Cahyana pun membongkar kebohongan Ibtu Rudiana. Liga Akbar bahkan dijebak oleh Ibtu Rudiana agar terseret di kasus Vina Cirebon. Padahal pada malam kejadian itu, Liga Akbar tidak bersama Eki dan Vina. Namun Liga Akbar diskenariokan ikut dikejar dan dilempari batu oleh para pelaku. Pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung terhadap Rifaldi dan kawan-kawan, Ibtu Rudiana mengaku sempat bertemu dengan Liga Akbar setelah kejadian. Liga Akbar, menurut Ibtu Rudiana tidak bicara apa-apa soal kejadian pada malam itu. Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan teman anak saksi yang bernama Liga Akbar namun ia tidak bicara apa-apa, tulis putusan. Sementara itu Liga Akbar Cahyana pada kesaksiannya delapan tahun lalu mengaku tidak bercerita pada Ibtu Rudiana karena takut. Pada kesaksiannya tahun 2016, Liga Akbar diskenariokan mengenal salah satu terpidana bernama Rifaldi alias Ucil. Saksi mengenal salah satu dari beberapa orang anak muda yang mengejar saksi diantaranya terdakwa Rifaldi alias Ucil melalui BBM dan karena dulunya terdakwa Rifaldi alias Ucil mantan anggota XTC tapi sekarang tidak aktif lagi dan Suprianto namun terhadap Suprianto saksi hanya mengenal wajah kalau namanya saksi baru tahu setelah diberitahu pihak. Kepolisian saat saksi dimintai keterangan, bunyi putusan itu lagi. Kemudian dijelaskan juga dalam putusan bahwa Liga Akbar akhirnya berinisiatif untuk menceritakan kejadian itu pada Ibtu Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana menjebak Liga Akbar, di mana awalnya hanya meminta menjelaskan pakaian yang dikenakan oleh Eki dan Fina. Dimintai keterangan almarhum Fina dan Eki yang dipakai, helm, baju, itu saja. Kata Liga Akbar dikutip dari Youtube Inyus, Kamis, 13 Juni 2024. Saat itu kata Liga Akbar, Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi untuk memperkuat bukti. Bahkan Liga Akbar pun sempat mengatakan tidak tahu, karena posisinya malam itu sudah berpisah dengan Eki dan Fina di warung depan SMA 4 Cirebon. Di mana Eki dan Fina pergi untuk berkumpul dengan geng motor XTC. Bahkan Eki juga saat itu mengaku pada Liga Akbar akan ke rumahnya terlebih dahulu di Arumsari. Diketahui rumah di Arumsari itu merupakan kediaman Ibtu Rudiana dengan keluarga barunya. Meski sudah bilang tidak tahu, Liga Akbar pun nyatanya dijemput untuk jadi saksi. Tiba-tiba saja dijemput, skenario itu saya sudah menolak beberapa kali, saya dibantu sama pemeriksa. Bukan diajarin tapi dirangkai, dibantu, diarahkan, jelasnya.